Kemudian dari porositi kita cari mana pori-pori atau porositi yang hanya mengandung hidrokarbon. Berarti tinggal dikali 1 dikurang SWI. Kemudian kita nyatakan hidrokarbon in place itu pasti dengan satuan di permukaan, di kondisi di permukaan di surface. Bukan kondisi di reservoir. Makanya ada kita bagi BOI. Terus, terakhir, tidak semua oil and gas yang ada di dalam reservoir itu bisa kita produce. Semuanya bisa kita recover. Hanya sedikit yang bisa kita recover. Makanya kita sebut estimate ultimate recovery. Semuanya dikali recovery factor. Semuanya itu kita kali recovery factor. Oke, disini saya tekankan bahwa salah satu tugas utama seorang petroleum engineer, yakni kalian-kalian ini gitu ya, kalau kalian menjadi reservoir engineer maupun production engineer, tugas utama kalian adalah meningkatkan recovery factor setinggi-tingginya. Yang possible berapa, itu yang kalian pikirkan, skenario-nya bagaimana, nge-bore berapa sumur, fracturing berapa sumur, acidizing berapa sumur, work over berapa sumur, supaya recovery factor-nya setinggi mungkin. Kalau orang drilling, mereka tidak terlalu memikirkan recovery factor karena urusan mereka hanya bikin lubang bor. Mereka dapat koordinasi dari rekan-rekan reservoir engineer, eh bro, drilling engineer, tahun depan kita mau ngebor sekian sumur, lima sumur, di titik ini, 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 silakan kamu atur trajectory-nya, silakan kamu atur skenario cementing-nya, skenario casing-nya, skenario drilling-nya. Oke, tapi kalau teman-teman mau jadi reservoir engineer, production engineer, kita mainannya bagaimana recovery factor-nya setinggi mungkin. Oke, dan juga kita tahu dari mata kuliah sebelumnya bahwa recovery factor itu salah satunya dipengaruhi oleh drive mechanism. Sebenarnya tenaganya reservoir ini kuat atau enggak untuk ngeluarkan minyak dan gas ke permukaan. Jadi kita tahu ada water drive, yang paling kuat water drive karena tenaga berasal dari aquifer di bawah. Oke, aquifer ini besar, biasanya besar, lapisan water yang besar, karena besar itu dia mensupply tenaganya cukup besar juga. Jadi stabil tekanan reservoir. Kemudian gas cap, gitu ya, jadi ada tudung gas di sini, dan mereka atau tudung gas ini memberikan supply tekanan supaya tekanan itu lebih terjaga, lebih stabil. Oke, kemudian yang cukup lemah yaitu solution gas drive. Di sini pendorongan atau tenaga pendorongan oil supaya mengalir ke permukaan, itu disupply dari gas-gas yang awalnya terlarut dalam minyak. Kemudian seiring berjalannya waktu, tekanan mulai menurun, di bawah bubble pressure, terbentuk gelembung, dan ketika dia menggelembung, di saat bersamaan dia nge-push minyak juga untuk mengalir. Gitu ya, kemudian ada juga combination drive, di mana ada solution gas drive, ada water drive, ada gas cap di satu reservoir, sehingga tekanannya paling kuat di combination drive. Oke, dan ada juga angka tipikal rentang recovery faktor atau recovery efisiensi yang bisa kita dapatkan dengan masing-masing drive mechanism. Kalau kita water drive, tenaganya cukup kuat, kita bisa dapatkan recovery faktor 60% atau 40% dari minyak. Artinya dari 100% cadangan awal migas, kita cuma bisa sebenarnya dapat 40% atau 60%. Selebihnya ketinggalan dalam reservoir. Gimana kita bisa memaksimalkan perolehan kita, gimana kita bisa memaksimalkan recovery, supaya banyak yang kita produksikan minyaknya gitu ya. Disitulah peran enhanced oil recovery atau EOR, yang akan kalian pelajari di mata kuliah lain. Gitu, tapi dari tenaga natural migas, dari tenaga natural reservoir itu sendiri, sebenarnya seperti ini kira-kira, angka tipikalnya. Kalau dia water drive bisa 40-60, gas cap juga 40-60 gitu ya. Solusi gas drive itu kecil 10-17% saja gitu kira-kira. Jadi sebelumnya, teman-teman, kita bahas volumetric equation yang deterministic gitu ya. Deterministic ini maksudnya I determine, kayak aku menyatakan, aku mengeluarkan angka cadangan migas yang pasti gitu ya. Seolah-olah pasti, I determine gitu ya. Saya secara pasti mengeluarkan berapa cadangan. Nah, orang deterministic, dia akan mengeluarkan hanya satu angka biasanya. Jadi misal, dia mengatakan cadangannya 500 milion barel oil. Atau 500 MBO. gitu ya, M barel oil gitu ya. Biasanya M itu seribu ya. Jadi ini seolah-olah 500 ribu barel oil. Kadang-kadang suatu lapangan. Kira-kira misalnya seperti itu. Gitu ya. Atau lebih cocok, M-MBO gitu ya. M-M artinya juta. Jadi 500 juta barel oil. Jadi, dia kayak udah pasti gitu. Determin. Dengan rumus yang kita punya gitu ya. Dengan, dengan apa namanya, perkalian ini. Dia seolah-olah sudah pasti gitu. Bahwa cadangan migas kita adalah 500 juta barel oil. Di lapangan, lapangan apa misalnya. Misalnya nama lapangannya lapangan soka. Atau lapangan kaji. Atau lapangan tanriya bank. Gitu ya. Tapi, sebenarnya, kita bisa mempertanyakan. Emangnya, sepasti apa sih Anda mengeluarkan 500 juta barel ini? Gitu ya. Emang saya yakin apa? Bahwa cadangan kita sebanyak itu. Gitu ya. Kita tidak tahu. Kita tidak bisa masuk ke dalam reservoir. Data kita terbatas. Tapi, kenapa kita bisa seolah-olah yakin sekali dengan 500 juta barel? Gitu ya. Itu salah satu kelemahan deterministik. Seolah-olah sudah pasti gitu cadangannya. Walaupun kita menyadari bersama-sama bahwa migas itu hampir tidak ada certainty. Hampir tidak ada kepastian. Gitu ya. Akan selalu ada tanda tanya. Itulah yang akan diakomodasi dengan probabilistik volumetric equation. Kenapa disebut probabilistik? Gitu ya. Dari bahasa Inggris, probably. Mungkin. Gitu ya. Jadi, di dalam probabilistik, tidak ada yang disebut pasti. Oke. Dia tidak bisa mengeluarkan satu angka yang pasti, 500 juta barel. Nah, gak bisa. Gitu ya. Karena dia menyadari bahwa susah nih, reservoir ini bukan sesuatu hal yang pasti. Banyak tanda tanya gitu. Jadi, mereka bukan memberikan hanya satu angka, tapi mereka memberikan rentang. Jadi, instead of hanya satu angka, mereka memberikan rentang. Rentangnya, ya mungkin 500 sampai 700 juta barel lah. Inilah produk dari probabilistik. Dia memberikan rentang. Karena dia tidak bisa mengatakan pasti. Gitu ya. Itulah metodenya. Gitu ya. Mengapa hal ini terjadi dalam hal migas? Gitu ya. Ya, karena kita berurusan dengan sesuatu yang tidak pasti. Gitu ya. Dan data kita awalnya terbatas. Tapi dengan seiring kita berproduksi, makin banyak data, kita akan dapat pengetahuan yang semakin mendalam. Baru kita berani membuat estimasi yang lebih firm. Yang lebih pasti. Misalnya kayak gini. Ada suatu lapangan di sini ya. Dan di tahun 1973, kita baru punya sumur yang sedikit. Jadi, ini lapangan kita di tengah. Kita ngebor di sumur yang kita beri nama satu. Sumur satu. Oke. Kita coba sumur kedua. Ternyata dry hole. Nggak dapat kita di sumur kedua. Ke gambar ya. Makanya dari hal analisis, kita perolehlah peta seperti yang di 1973 ini. Oke. Dengan data dari angka satu, dari sumur satu, saya mendapatkan porosity, thickness, netto gross, semuanya, viscosity. Saya dapat gitu ya data-datanya. Dan saya hitung. Cadangan saya adalah 40 juta barel. 40 mm. Satu angka M itu seribu. Jadi kalau MM itu berarti 1 juta. Jadi 40 juta barel. 1973. Oke. Kita bilang 40 juta barel saja. Di 1984, produksi kita terus gitu kan. Dan bagus gitu. Kalau dari analisa saya, dengan material balance, dengan reservoir simulation, dengan decline curve, nggak mungkin nih 40 juta barel. Mungkin cadangannya lebih besar. Tambah lah ya. Dan mapnya bertambah luas. Ternyata di tahun 1986, ada lagi nih, di tahun 1985, disini ditulis bahwa dia melakukan 3D survey. Dia melakukan seismik lagi nih, di tahun 1986. Dan dari seismik, terlihat bahwa petanya itu kira-kira seperti yang 1986 ini. Jadi interpretasi dia di 1984 itu salah. dan direvisi menjadi analisis tahun 1986. Dengan data dari 1986, beranilah dia melakukan banyak pengeboran. Jadi di tahun 1990, dapat kalian lihat, sumurnya bertambah nih. Jadi sumurnya 1 sampai sumur 11. Oke, dan artinya makin banyak sumurnya makin banyak data, data logging makin banyak, gitu ya. Ditambah data seismik, data well test, gitu ya. Dikumpulkan semua data dan ternyata direvisi. Cadangan migasnya jadi 400 juta barel. Beda banget dari tahun 1973 dengan tahun 1990. Kenapa? Karena datanya, data tahun 1990 lebih lengkap. Jadi kita mampu melihat, mengobservasi reservoir dengan lebih lengkap. Kalau kita anggap sumur itu mata, maka mata kita lebih banyak di tahun 1990. Makanya kita bisa estimasi, cadangan saya sekarang bukan 40, tapi 400 juta. Nah, dari sini kita belajar bahwa gak boleh kita langsung serta-merta mengatakan volumetrik itu deterministik. Hanya satu angka yang pasti. Gak bisa. Kita harus memberikan rentang. Range, gitu ya. Ya, mungkin 40 juta sampai 400 juta something lah. Ya, kira-kira kayak gitu ya bahasanya. Kalau saya pesimistik, saya pesimis, mungkin hanya 40 juta. Tapi kalau saya coba berani optimis, cadangannya jangan-jangan bisa sampai 400 juta barel. Nah, orang probabilistik dia akan mengatakan cadangan kita 40 sampai 400 juta barel. Dia memberikan rentang. Itu orang probabilistik. Tapi kalau orang deterministik, dia bilang di 73, 40 juta barel. Tidak mungkin salah. Eh, ternyata seiring berjalannya waktu, dia direvisi-revisi-revisi di tahun 90, dia mengatakan deterministik 400 juta barel. Bisa aja di tahun 2000 berubah lagi. Makanya kita perlu melakukan analisa probabilistik. Nah, oke. Sekarang kita follow dulu tulisannya gitu ya, teman-teman. Oke, there are basically two methods of returning the results of reserve estimation for any of the techniques. Jadi, basically ada dua metode untuk volumetrik, material balance, dan decline curve. Yang kita lakukan itu untuk reserve estimation. Oke. Dua metode itu, seperti yang saya sudah bilang, adalah deterministik, di mana kita determine satu angka. Atau probabilistik, di mana kita mengatakan probably nilainya itu adalah rentang dari segini sampai segitu. Oke. If a single best estimate of reserve is made known, is made based on no geological engineering and economic data, the method is called deterministic, whose procedure is to select a single value for each parameter to input into an appropriate equation. Seperti yang saya bilang, bahwa di dalam metode deterministik, teman-teman, di dalam deterministik, kita mengeluarkan angka single value. Jadi, kita hitung berapa porosity-nya, berapa tebalnya, berapa luasnya, berapa saturasinya, itu berapa volume faktor. Kalau saya sudah dapat masing-masing angka-angka ini, saya hitung, I determine, bahwa the reserve is 1 juta barat. Oke. Seperti itu. In volumetric method, all input parameters are exactly known, and variability is sometimes ignored. Jadi, saya exactly known. Itu istilahnya atau bahasanya sih deterministik. I know. Dan, aku tahu akan ada variability. Aku tahu porositas mungkin akan berbeda dari satu titik ke titik lain. Ya, tapi I ignore that. Saya ignore. Langsung saya rata-rata semua reservoir, saya rata-rata porositasnya, porositas rata-rata 30%. Volume faktor rata-rata sekian. Thickness. Saya tahu reservoir saya ada yang tebal, ada yang tipis, tapi saya rata-rata, saya dapat satu angka. Itu yang terjadi ketika Anda melakukan perhitungan deterministik. Oke sih. Oke. Nyaman kita melakukan deterministik. Dari pada pusing, kita didapatkan rentang, seringkali kita pengen satu angka saja. Tapi itu kenyataan. On the other hand, when the known geological engineering and economic data are used to generate a range of estimate. Ini kata kuncinya, rentang. A range of estimates. And their associated probabilities. Jadi ada kemungkinan. Ada peluangnya berapa. Metode ini kita sebut sebagai probabilistik. Jadi kita tidak mau claim satu angka secara pasti, tapi kita mengatakan rentang dan ada probabilitasnya. Nah, metode probabilistik is more rigorous and less commonly used. It utilizes a distribution curve for each input parameter and through the use of Monte Carlo simulation. Nah, disini kuncinya. Bahwa kita akan menggunakan Monte Carlo simulation. Oke. Nah, metode ini rigorous. Butuh waktu lebih lama. Lebih ribet lah. Rigorous itu lebih ribet. Walaupun lebih teliti gitu ya. This method is more rigorous and less commonly used. Ya, jujur-jujuran aja. Probabilistik itu lebih jarang dikerjakan karena lebih rumit. Dan kalau kita dikasih rentang secara manusiawi, kita juga tetap aja tidak tahu gitu ya. Jangan kasih saya rentang dong, saya bingung. Kalau rentangnya 200 ribu sampai 1 juta, ya saya juga bingung. Berapa gitu ya. Jangan kasih saya rentang. Kadang-kadang orang kayak gitu gitu ya. Oke. In this method, all input parameters are not exactly known and variability cannot be ignored. Jadi, dalam metode ini, semua parameter kita tidak mau claim saya tahu. Saya cuma bisa bilang porositasnya antara poin 1 sampai poin 3. 0,1 sampai 0,3 gitu ya. Ketebalannya mungkin 50 feet sampai 100 feet. Jadi, seperti itu. Nah, since the oil and gas business is associated with some inherent uncertainty, it implies that a quality control and assurance should be made before making any decision to develop a hydrocarbon prospect. Because a wrong evaluation of the hydrocarbon initial in place leads to a wrong decision which in turn leads to an entire failure of the field development. Jadi, dia bilang, udah rahasia bersama nih guys gitu ya. Bahwa oil and gas business itu banyak lah inherent uncertainty-nya. Banyak ketidakpastian. Karena datanya tidak bisa kita lihat barangnya gitu ya. Ada banyak ketidakpastian. Nah, karena banyak ketidakpastian, porositasnya berapa, luasnya berapa, tebalnya berapa, kita tidak bisa mengatakan pasti. Makanya sebagai engineer, kita butuh quality control dan quality assurance. QA, QC gitu ya. Kita butuh QA, QC. Kita betul teliti, betul-betul hitung, baik-baik. Sebelum bisa kita katakan ada decision making. Untuk kita mengembangkan lapangan ini atau tidak. Makanya mungkin kalau teman-teman ikut lomba UPN gitu ya, ada OJIP gitu ya. OJIP bikin lomba rancang POD gitu ya. Rancang plan of development gitu ya. Ya, basically itu yang teman-teman lakukan sebagai engineer. Ada rencana pengembangan lapangan. Di dalam rencana pengembangan lapangan itu betul-betul dianalisa gitu ya. Secara reservoir, secara geologik, secara petrofisik. Dengan segala ketidakpastian data, worth it gak ini lapangan ini kita kembangkan? Oke, kira-kira seperti itu. Sebelum kita decide, sebelum kita mengatakan, aku putuskan, saya berani mengembangkan lapangan ini dengan 100 umur. Oke, jadi kita harus tahu dulu gitu, berapa, cadangannya berapa. However, a comparison of the deterministic and probabilistic methods can provide quality assurance for estimating hydrocarbon reserve gitu ya. Makanya, supaya kita banyak nih, tools kita banyak, perhitungan kita makin lengkap, seringkali kita lakukan dua-duanya. Deterministiknya gimana, probabilistiknya gimana. Gitu ya, kira-kira. This means that when the values of the reserve calculated deterministically and probabilistically agree with minimal deviations of tolerance of error, then confidence in the calculated reserve increased. Maksudnya gini, kalau misalnya deterministic gitu ya. Jadi, kira-kira deterministic mengatakan 500 juta bareng. Oke. Orang probabilistic mengatakan, misalnya P10, ini nanti, apa namanya, teman-teman akan tahu lagi istilahnya. Ada P10, P50, P90. P10-nya 700 MBO. P50, 490 MBO. P90-nya 300 MBO. Nah, dia mengatakan, dengan kepastian 10 persen, saya yakin cadangannya 700 MBO. Sama. Dengan kepastian 50 persen, saya yakin cadangannya 490. Sama juga ini kalau kayak gini. Dengan kepastian 90 persen, saya yakin cadangannya 300. Nah, seringkali deterministic ini dibandingkan dengan P50. itu, jadi perkiraan, perkiraan, apa namanya, perkiraan best estimate. Jadi, ini high estimate atau optimis. Ini best estimate. Jadi, tengah-tengah, P50. Ini low estimate. Jadi, versi optimis, versi optimis, saya yakin 700 juta barel, tapi saya yakin 10 persen saja. Oke. Yang ini optimis. Elo, ini pesimis. Saya ragu, tapi saya ragu kalau nilainya besar. Jadi, saya cuma berani di 300 juta barel saja kemungkinan cadangannya. Tapi 300 juta barel ini saya pastinya itu 90 persen. Saya yakin 90 persen bahwa cadangannya itu setidaknya 300 juta barel. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, maksudnya tadi, kalau seumpama deterministic kita 500 juta barel, dan ternyata best estimate kita adalah 490. Nah, ini cocok. 490 dengan 500. Ini kan kecil selisihnya. Jadi, kalau sudah 4500 dan 490, kita sudah akur nih. Deterministic dengan probabilistic sudah akur. Maka kita bisa bilang, kemungkinan besar, kemungkinan besar cadangannya adalah paling tidak sekitar 500 juta barel. Oke. Jadi, bahasa kita seringkali nggak bisa kita bilang pasti ya. Jadi, kita bilang paling tidak 500 juta barel. Gitu ya. Ada dengan ada kemungkinan hingga 700 juta barel. Oke. Nah, nanti kita akan mati-matian di mana kita bisa mengejar sampai 700 juta barel ini. Engineer akan diminta membuat program supaya 700 ini bisa tercapai. Versi optimisnya. Tapi seringkali dekat-dekat 500 ini aja udah bagus banget. Sudah prestasi luar biasa. Tapi tentu saja manajemen akan men-challenge kita, menantang kita lagi gitu. Kamu bisa nggak sampai 700? Gitu ya, kira-kira. T Liberta. Terima kasih.